Intro Hai guys, ketemu lagi kita di channel Crep Crep Aquatic Di mana channel ini kita akan mendapatkan informasi di bidang perikanan dan teknologi-teknologi baru di bidang perikanan Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai kepiting Siapa sih yang gak tau makan kepiting? Siapa yang gak pernah makan kepiting? Kepiting itu selalu identik dengan makanan seafood yang memewah Nah, kalau orang sudah ke restoran, makan kepiting, wow, itu masih sudah mewah banget Nah, tapi kita tahu gak? Biasanya kalau kepiting-kepiting di restoran, mereka kampung ya Nah, itu kadang-kadang cuma ditartik ranjang, kemudian diiket seperti biasa aja Sehingga kepiting itu kalau diiket dan kemudian ada dikasih makan lah Dan 2-3 hari, itu dagingnya tambah-lama tambah susut Nah, dan pas kita beli, kita makan, kecewa banget kalau rasanya bergerita buka Dagingnya gak ada, kepitingnya gak besar, tapi dagingnya gak ada Nah, tapi hari ini kita akan berbicara di satu restoran yang sangat spesial Restoran ini satu-satunya di Indonesia yang menggunakan sistem vertical crab house Sehingga kepitingnya semua ditampung di vertical crab house, dipelihara dengan baik Jadi kalau pelain-pelainnya datang, itu mau makan, kemudian gak gemuk-gemuk Oke, kita mungkin udah banyak lebar, kita akan langsung ke restoran yang akan kita liput ini Oke, ikut saya Karena sekarang lagi PPKM di daerah Jawa dan Bali Jadi kita harus tetap menggunakan masker Karena standarnya harus begitu Jadi, kita pakai masker dulu ya Oke, kita masuk Ini bawangnya kepiting nih Oke, ini bawangnya kepiting Namanya apa sih? Namanya Paris Oke, Paris Katanya di tempat sini, ada sisi yang akan membuat piting Kalau jati di Indonesia Ya, mana sih? Kalau penasaran, saya Siap, guys Yang ini ya Oh, ini malam serang Kelihatan ya Wow, kelihatan ya Coba Yang paling besar di sini yang mana? Yang paling besar Itu keluarin gak mas speeding ya? Bisa Biar, kita lihat ya Biar keluarin Wih, lebih banget Lali guys, lihat tangan gue Seperti ini nih Tuh, besar banget Bisa bikin kamera gak? Wow Begit banget Oke Sekarang saya mengenai nih, Mas Sistem gini bedanya sama Kalau orang restoran itu Apa sih? Keunggulannya gitu? Keunggulannya kalau misalkan barang badan Ya Kan airnya juga pasti besi itu Nah, disini kan terdata Sisi ini akhirnya sudah pasti besi Besi ya Si Kemudian apa lagi penggulan-penggulan lainnya, Mas Ini kan Piting Pitingnya Pasti gemuk sini Pasti gemuk Kenapa bisa gemuk, Mas Terang datang Ya Oke Kemudian Bikin gemuk, kasih makan apa nih? Dikasih makan keragucu Kayak ini ya? Iya Oh, ini kerang hijau gila nih Ini kerang hijau nya Oh, kayak gini Oke Kalau Sistem filternya gimana sih, Mas? Sistem filternya Oh, ayo Oh, ini ya Apa sih, Mas? Sistem filternya ini? Sistem filter, Pakai terang tiram Terang tiram Oh Terang tiram Oh Oh Terang tiram Terang tiram Terus ini apa ini, Mas? Tandon ini? Ini Tandun untuk air laut kemudian kalau kasih makannya sehari berapa kali kemudian untuk pergantian airnya gimana jadi nggak usah tiap hari diganti gitu kalau untuk bersih-bersihnya bersihnya tiap hari tiap pagi tiap pagi pakai apa seperti ini pakai selang pakai selang terus diapa nom? oh gitu aja? ya sama saring terang sekali gampang nggak sih? lumayan gampang banyak dengan pakai sistem gini lebih mudah atau gimana? lebih mudah ya? oke sekarang kalau gitu bosnya yang mana sih? bosnya? yuk kita ketemu bosnya nih halo guys sekarang kita lagi bersama-sama onernya dari Beko Craft kita akan sedikit tanya-tanya mungkin lebih mudahnya saya akan tidak pakai masker supaya kita ngomongnya lebih mudah siapa toko? kita kan jadi jahat? ya ko thank you ya waktunya udah mau nemuin kita gitu loh dengan pokok melahap dengan pak siapa? biar tau saya namanya Nugroho oh Nugroho oke Pak Nugroho saya mau nanya nih kenapa sih reseller ini pakai nama Beko Craft? karena gini basicnya kita memang kita jualannya pekiting jadi otomatis scrapnya ada tuh kenapa pakai nama Beko? asminya gini karena kebetulan istri saya orang Thailand jadi kita kita ambil beberapa style masakan yang ada di Thailand kita ambil dari beberapa wilayah yang ada di sana terus habis itu kita coba kita cocokkan dengan kita ambil dengan pesif untuk orang Indonesia jadi kita coba sajikan itu untuk teman-teman yang ada di Surabaya nah itu seperti itu konsep awalnya sih seperti itu karena kalau kita dengar nama bangkok semua akan berpikirnya gini bangkok itu mesti gede ayam bangkok bukan bangkok nah semua gitu kita coba bangkok crepe kepiting bangkok nah itu yang coba kita jual juga brand image yang seperti itu yang kita ingin ciptakan pantesan tadi saya lihat kepiting satu kilo gede banget oke oke nah selain kepiting disini masakannya apa sih? ada sih konsepnya kedepan sih kita ingin seafood live market jadi di tempat kita itu selain kepiting kita akan menyediakan berbagai macam berbagai macam produk-produk makanan seafood ya ada ikan ada udang ada terang tapi kita sediakan yang hidup supaya orang disini orang itu kalau mau makan dia langsung fresh dia dapatnya fresh jadi bukan yang simpan di kulkas atau seperti apa tapi peres jadi bukan bekuk itu seperti itu lah kita kebanyakan seafood jadi memang ada ikan ada pepiting ada udang ada ada sopster ada sopster juga ada ikan juga ada udang juga ada kayaknya apa juga ada nih semua ikan di laut diangkat semua kesini ya betul nah cuma untuk sementara karena ini masih dalam rangka PTKM kita pun masih open mungkin kurang lebih 1 bulan lebih masih trial ya kita masih trial penyesuaian karena memang untuk apa namanya suasana sekarang memang kita menghindari terjadinya kerumunan jadi mungkin kita masih ya sesuaian juga ya memang oke lah semoga PPKM ini cepat berlalu juga biar ya usaha juga boleh lancar lah ya karena kalau dengan PPKM ini karena susah juga ya kita semoga berharap pandemi ini segera berakhir jadi semua bisa bekerja dengan baik dan normal nah ini saya juga ada satu yang saya ingin tanyakan saya ini kan sering lihat restoran biasanya orang kepiting itu cuma taruh di keranjang cuma diikat aja kenapa sih harus pakai vertical track mode gini jadi gini itu berdasarkan pengalaman pribadi juga iya seringkali saya ini hobi makan kepiting oke saya hobi makan kepiting seringkali kalau kita makan kepiting gak dapet berat ini yang press itu kita agak kecewa kenapa? karena kita bayar mahal betul kepiting gak di luar ya identik dengan mahal betul 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 kita bayar ternyata yang kita makan tidak sesuai ekspektasi kita kan gak enak juga dari situ memang saya belajar dari beberapa temen yang apa namanya hobi kepiting nah mereka mengajukan oh kok kalau ini kepiting biasanya dari luar pulau datang kesini kondisinya masih baru datang itu stress atau gimana kualitasnya akan berbeda dengan kepiting yang seger betul betul nah dari situ saya kepikir juga untuk menciptakan gimana sih kita buat kepiting itu segeg nah makanya kita menggunakan sesuatu yang berbeda nah saya diskusi sama beberapa temen dan akhirnya mereka oh kok coba kita pakai clubhouse ya nah itu kan something different dibandingkan yang lain betul 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 ketika saya apa namanya trial ternyata memang kualitas kepiting beda lebih sehat ya dan disini orang bisa memilih langsung dari kandangnya kepiting kan dilepas jadi bukan ikatan ikatan betul 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 kita aja manusia kalau diikat stress kan iya bener kan gak bisa makan dia ya betul nah disini kepiting yang datang itu kita kasih pakan dulu biar dia fresh nah otomatis daging yang diproduksi oleh dia lebih seger bener 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 jadi kalau kepitingnya gak stress itu dagingnya lebih sweet juga ya rasanya ya wah wah mesti nyoba tuh kalian di bakal krep ini kepitingnya sip semua gitu oke kalau ngomong investasi nih si tim krephouse ini lumayan gak kok relatif ya kalau saya bilang lumayan atau gak relatif tapi ada kepuasan sendiri ketika kita punya ini oke nah kenapa karena kita bisa memberikan sesuatu yang tidak sampai sensasi yang berbeda sensasi yang berbeda kita juga tidak mengecewakan orang karena apa orang kesini pilih kepiting langsung dibuka wah kualitasnya gimana kalau mengecewakan kita ganti wah garansi di garansi hahaha enaknya kalau orang kesini langsung dateng langsung pilih dari rumahnya diambil nih kepiting oke kepitingnya segeda nah langsung dieksekusi oke kalau kepiting itu gak kemuk berarti dia di kita ganti ya oke oke nah mungkin saya ada pertanyaan yang simple-simple aja sih kalau dengan crepe house gini itu kepitingnya memang lebih bersih kata orangnya nah kepiting itu kan kalau sorry kalau kepitingnya kotor nah kalau dengan sisi gini kata orang sih jauh lebih bersih gitu loh bener ya itu jauh lebih bersih karena apa ya adaptasi dengan yang ada di crepe house kita di sini setiap hari mereka dibersihkan di kasih makan di kasih makan itu makanan juga dilihat di sini tidak sebarangan oke nah jadi memang di sini kadang kepiting yang datang dari alam mungkin beratnya sekitar 900 atau 1 kilo di sini nambah gitu udah nambah jadi 1,1 1,2 2,2 atau kapan hari ada yang apa namanya ganti kulit wow malting itu seperti itu kalau sampai ke piting malting itu setahu saya itu berarti kondisi sudah bagus ya kalau nggak bagus kan nggak mungkin mau ganti kulit karena cangkangnya mungkin sudah nggak cukup jadi dia membesar diri oke oke ya udah kok berarti dengan teknologi ini saya bisa mau ngomong sih kok kayaknya guys di Surabaya ini satu-satunya ya yang pertama jadi cobain aja lah ke sini buktikan sendiri lihat gimana kepiting hidup di kondonya masing-masing kondonya satu kondo satu kepiting jadi kepitingnya dipelihara istimewa ya kayak kos-kosan gitu ya oke oke jadi guys ini restoran Beko Crab ini keren banget dia punya sistem Crab House ini membuat stok kepitingnya jauh lebih baik lebih sehat oke kondong broho terima kasih waktunya ya udah kita dikasih waktu kesini kesempatan untuk meliput semuanya semoga tambah sukses dan juga PPKM ini lebih rame lagi oke terima kasih